Oke cuy, sebelum video dimulai, buat kalian yang mau gacha aku tau, gue mau kasih tau tempat top up andalan Gue D2C Gaming Store cuy, disini harganya murah, kalian dapet Google Invoice juga, anti minus-minus globe udah pastinya legal Gak cuman gue aja, tapi streamer Genshin Impact lainnya juga udah banyak top up disini, apalagi soal testimoni udah, gak usah diadu lagi Disini testimoni udah bejibun banget, jadi buat kalian yang mau gak cahu tau, kurang primojem langsung aja cek instagramnya D2C Gaming Store di deskripsi cuy Halo yang pertama lagi cuy, mau ngecar vlog, kayak di video kali ini kita bakalan bahas Albedo atau Albudi yang bakalan rerun di 2.3 Iya, dan ngomongin nasibnya Albedo di banner ini miris ya, jadi badut lah nasibnya, nasibnya aja ya Karena pas awal rilis itu, gue juga awalnya pengen gacha Albedo, cuman gue denger Lex Zhongli, Archon Geo tuh mau rilis Jadi ya gue skip Albedo demi Zhongli, Archon ya kan, Archon pasti gue gacha, jadi si Albedo gue skip Dan sekarang, Lex 2.3 awalnya itu Albedo, Ito, udah itu doang berdua, cuma orang-orang pun ngomonginnya Ito, ditambah lagi ya Mami Hoyo, jebret tuh lu, mamam, dua biji sama Eula sekalian, orang-orang jadi ngomonginnya, anjir kebanyakan ya, kebanyakan Anjir gue nyesel, hutau C1, tau gitu C0 aja cukup, primojem gue bisa buat dapetin Eula, gue belum punya Eula Orang-orang jadi ngomonginnya ke Eula, kalo nggak ngomongin ke Arataki Ito, dikit banget yang ngomongin Albedo, coy Rata-rata yang ngomongin Albedo lebih ke arah pembuktian ya, pembuktian Albedo itu worth it loh ya Worth it, ya emang worth it, Albedo bagus, internal damage juga bagus Albedo Cuman kalo diadunya sama Xiangling yang lagi vaporize, ya udah jelas, damage gedean Xiangling yang lagi vaporize, keseluruhan damage ya Karena kan posisinya Albedo ini support bisa, sub DPS juga oke Si Albedo punya damage yang lumayan cukup bagus Cuman di luar itu semua, Xiangling ini kan emang dia elemennya pyro Kalo Albedo ini kan geo-geo ini kan di Genshin, elemennya itu lebih ke arah tanker bro Karena elemental mastery-nya, elemental reaction-nya, sorry Itu ngasih crystallize yang jadi shield ya, memang desainnya rada tanker lah Tapi gue rasa dari kalian semua yang punya Albedo, gue yakin punya pengalaman tertolong dengan crystallize yang dihasilkan dari skill-nya Albedo Karena gue sendiri punya Zhongli, elemental mastery Zhongli gue kecil Dapet crystallize pun itu kadang menolong coy Oke, kita bahas Albedo-nya Ini Albedo-nya bukan punya gue, punya Kagerama By the way, thank you buat si Kagerama udah minjimin Albedo-nya Oke cuy, disini kita bakal bahas buat Albedo ya Albedo ini startnya, itu emang lebih fokus ke defense daripada attack ya At least 1000 lah, attack sisanya ke defense udah bagus Disini crit rate dapet 38,4, crit damage dapet 200, energy recharge 122 Albedo ini cost-nya sedikit ya, gak gede, GW damage bonus dapet 90,4 Kita lihat senjatanya, Albedo ini bintang 5 yang paling F2P friendly Menurut gue karena pake HOD aja udah bagus banget ya Pake HOD damage-nya udah oke banget Nanti di update terbaru, weapon bintang 4 gratis Bisa di refine sampai 5, kalian pake itu aja Menurut gue itu lebih baik daripada HOD Karena gue rasa Mihojo awalnya itu kan nyiptain fast ring desire ini untuk Albedo cuy ya Cuman ternyata orang-orang lebih enak, lebih nyaman urusan damage itu dengan HOD Akhirnya Mihojo mungkin menilai itu, ya dibikin lagi lah senjata yang lebih baik untuk Albedo Daripada fast ring desire, nanti di patch 2.3 ya Dan kalau senjata bintang 5, menurut gue kalian bisa kasih aja ke karakter lain yang membutuhkan ya Si Albedo ini pake weapon bintang 4, bintang 3 udah oke lah HOD bintang 3-nya, bintang 4-nya fast ring desire atau nanti weapon yang baru Untuk artefak Albedo, Albedo yang lama ya, Albedo yang lama itu Archaic Petra sama Noblesse Atau Archaic Petra 4 set buat Albedo support, itu 4 set Tapi kalau nama Noblesse, otomatis sub DPS, karena damage dia bakalan sakit coy Cuman sayangnya talent dia ini 6, kalau 8 gue rasa sih sakit beneran ini Udah pake Noblesse, terus disini level 8 Kalau mau kalian maksimal sebagai sub DPS ya Albedonya Disini kalau Archaic Petra 4 itu bagus kalau dipasangin sama carry yang elemennya Kayak si Hutau, Pyro, terus juga sama Raiden oke Raiden mau jadiin DPS atau Mona kalian DPS atau ke King kalian DPS atau Hutau DPS Diluk DPS, pake Archaic Petra 4 set Albedo ini bakalan ngeboost damage carry kalian coy gitu Dan untuk Archaic Petra Noblesse ini Albedonya jadi sub DPS ya Cuman kalau gue pribadi, gue kalau masangin Albedo sama carry yang modelan kayak Diluk Kayak si Ayaka, gue bakal pakein Petra Tapi kalau Albedo dipasanginnya sama modelan kayak Xiao Gak guna pake Petra 4 set Lebih bagus artefaknya seperti ini ya Dan untuk main statnya itu disini dia defense ya udah pasti ya Ini harus defense karena si Albedo ini fokus sama defense Statnya Disini geodamage bonus Disini critical rate atau critical damage Nanti kan senjata yang baru itu substatnya defense Kalian pake aja critical rate untuk crownnya si Albedo coy Nah disini kenapa bang gak pake def aja kan ada goblet defense Enggak coy Kalau lu pake goblet defense Itu bakal naikin skillnya doang Tapi gak bakal naikin damage elemental burstnya Tapi geodamage bonus ini bakal ngebantu banget ngeboost damage elemental burstnya si Albedo Jadi makanya kenapa defense geodamage sama crit rate atau critical damage itu udah bagus buat si Albedo Buat substatnya sendiri ya udah jelas ya Defense, crit rate, crit damage buat si Albedo ini Energy recharge boleh Cuman gak begitu penting Karena memang Albedo ini costnya itu sedikit coy Cuman 40 Ini kecil banget Nah sekarang kita bahas buat konstelasi Albedo ya Albedo count satunya menurut gue kurang banget Karena memulihkan 1,2 energy Albedo Albedo costnya kecil gak butuh Cons ini sebenernya gak butuh nih Dan untuk Albedo C2 nya Kalau kalian sultan ya ini bagus lah C2 nya itu skillnya bisa ngasih stack Stacknya ini bisa dikumpulin buat nambahin damage dari elemental burstnya si Albedo Dan ini juga bisa di scaling dari devnya Albedo Dan menurut gue kalau kalian sultan aja C2 Tapi kalau kalian F2P atau low spender C0 aja Albedo udah bagus Kita bahas sedikit aja soal costnya si Albedo ini coy Karena Albedo ini sampai cons 6 pun dia gak ada yang bisa ngasih Ya ngasih atau ngesupport carry kita biar ngasih damage yang sakit bener gitu loh Oke Sekarang kita bahas talentnya Albedo Talent Albedo disini kenapa Albedo fokus sama defense Karena memang damage transient blossom nya ini fokus sama defense Scaling ngambil dari defense doang Gak ngambil dari attack Tapi kalau damage skill Yang begitu kalian misalkan naro Kuchiyoshi depan muka Itu ada damage skill 209 ini attack ngaruh ya Cuman yang sakit itu transient blossom nya sampai 214 Ngambil dari defendnya Albedo Durasi 30 detik Coole down 4 detik Kayaknya bisa dibilang unlimited lah skillnya Si Albedo yang bikin bagus banget Albedo tuh skillnya coy Untuk elemental burstnya Kenapa gue bilang attack minimal 1000 Karena damage elemental burst ini ya scalingnya dari attack Dia gak ngambil sama sekali dari defense ya Damage fatal blossom masing-masing 100,8% Cooldown 12 detik Konsumsi energi kecil 40 detik Ini bagus lah untuk seorang sub DPS atau support seperti Albedo Untuk Albedo A1 nya mengakibatkan damage lebih besar ya 25% Kalau musuhnya darahnya di bawah 50% Terus juga A4 nya Albedo Albedo ini bisa ngasih 125 elemental mastery Ke seluruh party kita selama 10 detik coy Ini bagus lah menurut gue Oke coy disini gue bakal ngasih tau buat komposisi tim Albedo Biasanya yang dipake tuh enak kayak gimana Biasanya Albedo juga bisa dipake kayak gini Ada Diluc Ada Diluc Ada Sinkyu Terus juga Kazuha Atau Sukros Atau Fenty Yang bisa ngumpulin musuh ya Yang bisa ngumpulin musuh biar musuhnya gak kemane-mane Kalau musuhnya boss gak masalah Yang bossnya gede lo gak bawa Fenty Gak bawa Kazuha misal ditukar sama Bennett Itu gak apa-apa Tapi kalau musuhnya banyak lo enakan bawa Sukros Kazuha atau Fenty Taruh disini Kazuha Terus Albedo Gitu coy Ini carrynya kayak Diluc gini nih Bisa kalian ganti misal sama ke King Bisa Atau sama Hutau bisa nih elemennya sama Hutau Terus sama Xiao Itu Xiao Bennett Bennett ini Elemental burstnya gak bisa ngeboost damage skillnya Albedo Karena damage skillnya Albedo itu dari defense Tapi elemental burstnya Albedo Itu bisa kebuff sama si Ulti Bennett Nah terus Albedo Albedo dapet sama Xiangling Ini oke lah Ini ini formasi oke buat Xiao Kalau alamnya Zhongli Sekalian Xiangling diganti aja udah sama si Zhongli Mana Kalau Bennett diganti Gak ada healer coy Bahaya Xiao gak bawa healer bahaya Sama Zhongli Ada Zhongli Ada Zhongli Kayak gitu Nanti kita bakalan coba juga formasi kayak gini ya Ini Albedo plus Zhongli tuh Bakalan seggap Oke cuy Disini kita bakalan coba Formasi Albedo bersama Sukros Apakah Sukrosnya akan mentasar-tasar Mengasih kejutan lebih Dengan Albedo Nah Albedo berarti ulti dulu ya Biar nambah elemental mastery Cuma dikumpulin dulu lah Masih Sudah ngumpul lah baru Kumpulin lagi Bisa gak Ngumpul dia Bang kumpul bang Nah udah disitu aja bang Betiga bang Besok mana-mana bang Gak usik mana-mana bang Nah kumpul lagi bang Kena lu Kena lu Kucar Hmm Hmm Oke Wish Hmm 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 oke mantap surantap oke di sini nih kita sekarang pakai formasi yang sangat-sangat overpower ada Bennett albedo zongli Xiao ini formasi gokil sih nih bisa dibilang formasi yang bikin siang nggak bisa mati Cok ya kan resonansi 2G tak udah tinggal siang munuh tak 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 ini Bang habis musuhnya di jauh dilawan eh 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 Tendul baksu keluar Oke siang putih dapat sini lu sini gua deh ini sumpah mati nih siu ini aku lagi mana tuh kalau di belakang ya tunggu aja kematianmu tunggu saja Oh cuy sebelum closing kita bahas dikit soal artefak baru yang cocok juga sama albedo artefak dreams lah ini gua singkat aja namanya dua setnya nambah def 30% cocok sama skillnya ini albedo ya nambah damage pastinya empat setnya juga cocok karena dia punya stak staknya ini bisa ditumpuk sampai empat dan setiap satu staknya itu ngasih tambahan 6% defense dan 6% geodamage bonus otomatis kalau empat stak itu total 24% tambahan defense dan geodamage bonus ini bagus banget sama albedo ya artefak dreams ini cocok buat build sub DPS albedo kalau fullstak akan lebih baik dari dua petra dan dua nobles dengan stat artefak yang mirip-mirip ya dan yang terakhir kesimpulan albedo menurut gua ya albedo ini karakter yang bagus tapi dibilang bagus banget enggak sih tapi kalau dibandingin sama zongli yang sama-sama bintang 5 Geo juga rollnya juga sama zongli masih lebih enak dalam segala hal lebih baik dalam segala hal menurut gua ya kalau dibandingin sama Xiangling kalau ngomongin yang damage yang bintang 4 Xiangling memang ketika Vipores dia menang dan keunggulan Xiangling itu bakal gila damage-nya kalau dipasangin sama Bennett sedangkan albedo ya yang skillnya sumber damage-nya dari defense itu enggak bisa kalau dibuff sama elemental bersihnya si Bennett coy kalau aja albedo dibuff misal dirubah skillnya jadi bergantung sama tech itu bakal jauh lebih baik buat si albedo bisa lebih gila lagi albedo ini dan untuk kelebihan albedo sendiri ya jelas yang pertama dari gelar karakter paling F2P friendly yang pertama itu sih terus dari segi kemampuan skillnya enggak terbatas ya walaupun Raiden shogun juga skillnya enggak terbatas dan yang terakhir damage elemental bersih yang lumayan sakit dengan kos yang kecil atlas but not least gacha albedo word atau enggak Bang kalau kalian ada rencana mau bikin best team buat arataki itu atau Ningguang ya go lu gacha albedo bakalan GG banget kalau ada arataki itu dipasangin albedo dipasangin Zong dipasangin si Harit tuh bakalan GG banget coy tapi kalau enggak ada rencana ke arah sana menurut gua enggak perlu karena menurut gua DPS lain selain itu sama Ningguang itu enggak butuh albedo buat dapetin performa yang bagus banget so jadi udah gitu aja aja buat video kali ini kalau kalian suka video bisa di like comment and subscribe so see you next time jaga kesehatan buat lo semua good bye